Bapakku, haleluya Karena Tadi gelap itu karena ini Aku tekan handphone aku Jadi pose gelap Mode gelap gitu, bukan karena Ngomong ini, enak aja loh Oke mbak, saya selanjutnya satu ya Iya, selanjutnya Kalau on cam Bisa dua Kan gini ya Banyak, biasanya itu Apa namanya Gak pernah bohong ya Oh, biasanya Gak pernah bohong Kenapa Dia Turun ke bumi Mau dihukum Untuk mengganti, supaya Apa tadi penjelasannya mbak Menggantikan dosa Bukan menggantikan dosa Dia memberi dirinya sebagai kita Ya, sebagai Ya, seperti itu Kenapa? Berarti itu kan memboongi umat Itu satu Memboonginya dimana, Kak? Tunggu, tunggu, Kak Jangan langsung dua-dua dulu Satu Belum clear Satu dulu, Kak Kenapa dia harus Mengaku jadi manusia dulu Begitu Kalau memang dia Tuhan Karena kan dia berarti Belum memboongi Itu satu Maksudnya Tunggu, tunggu Benerin dulu pertanyaan, Kak Mengapa dia harus manusia dulu Ya, kenapa dia harus jadi Yesus Kenapa dia langsung jadi Tuhan saja Maksudnya dia tetap harus diturun Jadi sebagai manusia Yang dihukum Untuk menggantikan Apa namanya Dosa-dosa manusia Ya, kan seperti itu Kurang lebih sesuatu ya Ya Tapi Kakak tahu enggak Karena Dari Bukum Berarti itu salah satu Kebohongan Satu Tunggu, Kak Sabar, sabar Tolong, jangan menyimpulkan Alkitab Jangan menyimpulkan Tuhanis pembohong Karena kalau Tapi kan Tapi kan Itu Ya, ya, ya Makanya Dimana Dimana Tuhan Yesus berbohong Tunjukkan ayatnya Dimana Tuhan Yesus berbohong Mungkin Nggak ada ayatnya Tapi tinggalkan itu Ah, si Mikana ini Nggak mau ngerti Maksud si Si Mbak itu ya Jadi yang dimaksud Si Mbak itu Yesus itu berbohong Kenapa dia Kenapa Yesus Tidak Teng-terang Mengaku Tuhan Dan datang Ya Intinya Si Mbak ini Salah Salah paham ya Yesus sudah mengatakan Bahwa dia Tuhan Tapi itu Yesus tidak Menunjukkan ego Ketuhanannya Kalau sempat Tuhan Yesus Menunjukkan ego Ketuhanannya Kan repot Salah-salah sikit Bisa Bisa melayang Nyawa Karena Yesus kan Bisa mengerahkan Malaikat-malaikat Di surga Menghabisi manusia Yang kurang ajar Gitu Jadi Yesus menanggalkan Ego Ketuhanannya Dia Yesus tetap Tuhan Walaupun dia Mengambil Rupa manusia Yesus Tetaplah Tuhan Yang ditanggalkan Adalah ego Ketuhanannya Ego Ketuhanannya Kalau sempat ego Ketuhanannya Tetap dibawakannya Mana ada yang bisa Macam-macam Anak tunggal Tuhan Maha Kuasa Penguasa Surga Penguasa Bumi Mana Bisi kita Macam-macam Yang benar gitu Maksudnya Bu Jadi Yesus Tidak berbohong Yang dilakukan Yesus Adalah menanggalkan Ego Ketuhanannya Ya Begitu Jadi Ibu Bayangkanlah Misalnya Anaknya Si Jokowi Dia Menanggalkan Ego ke Ego ke Anak Ke anak Statusnya Sebagai anak Pasti ditanggalkannya Gitu Kira-kira Kayak gitu Jadi Bukan berbohong Ya Bu Ya Itu yang Ibu Maksud saya rasa Semikana Tidak mempaham Semikana Malah ngotot Mana Ayatnya Mana Semoga Ibu Bisa Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Agar Ibu Bisa berkenan Kepada Bapak yang Maha Kuasa YHWH Tuhan Maha Kuasa Yang Tidak ada Yang bisa Melihat wajahnya Hanya Yesus Yang tahu Bagaimana wajahnya Hanya Yesus Yang tahu Rupanya Karena Yesus Berasal dari Sorga Itu yang Penting Yesus Itu berasal Dari Sorga Turun Dari Sorga Kembali Ke Sorga Dan Bukan Hanya Itu saja Yesus Sudah Membuktikan Segala Macam Jijat Yang Telah Dilakukan Selama Pelayanannya Dan Bahkan Hingga Hari Ini Pun Nama Yesus Tetap Berkuasa Mengusir Setan Pakai Nama Yesus Ruh Kurus Langsung Bergerak Jika Anda Lalu Kristen Yang Sejati Ketika Anda Mengusir Setan Dalam Nama Yesus Maka Itu Jahat Jahat Bergelimpangan Kena Darah Kurus Yang Langsung Bergerak Begitu Jahat Jahat